Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah di video kali ini saya akan bertutorial cara menghidupkan lampu rumah dengan menggunakan baterai 3V Nah bagaimana caranya dan apa-apa saja bahannya silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya anda memahaminya oke baik sahabat saya akan mulai tutorial saya demikian Nah ini adalah lampu led yang mana lampu led ini menggunakan arus listrik 220V yang sering ada di rumah kita Nah di video kali ini saya akan membuat alat untuk menghidupkan ini sahabat dengan menggunakan baterai 3V bagaimana caranya oke baik terlebih dahulu kita sediakan transistor sahabat TIP 41 nah kemudian Resistor 1 kg Kemudian Ini piting lampu sahabat untuk testnya saja nanti nah ini masih asli 220V dan yang terakhir adalah Satu buah terapu sahabat terapu bekas saja nah ini adalah input 220V dan ini output CT 12V tidak ada CT 12V 6V juga bisa sahabat Nah caranya cukup mudah kita akan rangkai nah kita ambil trapo tadi sahabat Nah trapo yang ini adalah 12V CT 12V 0 220V sahabat nah trapo ini adalah trapo bekas jika tidak ada trapo yang 12V CT sahabat 6V juga bisa Nah kemudian kita ambil transistor tadi sahabat Nah untuk yang kolektor kita buat di CT 12V disini Sebentar Nah kita buat disini sahabat untuk kolektor transistor Cukup mudah membuat alat untuk menghidupkan lampu rumah dengan menggunakan baterai 3V sahabat Dan baterainya lama habis sahabat karena menggunakan trapo besi dan irit energi Nah setelah seperti ini lihat kemudian kita solder resistor tadi sahabat Kita solder di kaki basis pada transistor nah seperti ini lihat Seperti ini Nah kemudian untuk kaki resistor yang satu lagi kita buat di 12V juga sahabat pada trapo Nah seperti ini Mohon diperhatikan Nah kemudian setelah seperti ini kita ambil fitting lampu tadi sahabat Kita sambungkan kabelnya ke 220V Nah kita sambungkan seperti ini Nah seperti ini sahabat Ini ada baiknya di selasiban Supaya kita tidak tersengat listrik Karena ini menjadi 220V sahabat Nah seperti ini Ini jadinya Nah kemudian kita buat kabel untuk baterai sahabat Di sini kita buat Nah kita sediakan dua buah kabel sahabat Nah untuk arus baterainya kita solder Nah untuk yang positif kita buat di CT sahabat Nah untuk yang positif kita buat di CT sahabat Nah untuk yang positif di CT Nah seperti ini Nah kemudian untuk yang negatif kita buat di emitter transistor To input negatifnya sahabat To input negatifnya sahabat Nah seperti ini Cukup mudah Nah setelah seperti ini Alat untuk menghidupkan Lampu rumah dengan baterai 3V sudah siap sahabat Nah kita akan tes Nah ini masih asli 220V sahabat Baru saya beli Nah lihat belum ada modifikasi Kita buat disini Nah seperti ini Untuk jaga-jaga mati lampu sahabat Nah lalu saya akan ambilkan baterainya Sebentar Nah kita menggunakan baterai kecil saja sahabat 1,5V x 2V Nah lihat yang ini adalah positif Lalu negatif Kita buat di negatif sahabat Nah seperti ini Lalu saya hubungkan Nah lampu hidup sahabat Hanya dengan menggunakan baterai 3V Lihat Terang sahabat Nah saya akan matikan lampu dulu Supaya jelas Sudah gelap sahabat Kita buat lagi Ini tadi positif Lalu ini negatif 1V Kita tes 1 sahabat Apakah bisa hidup Nah 1 juga bisa hidup sahabat Cukup terang 1,5V bisa hidup Lampu 220V Kita bikin 2 Nah sama saja terangnya Lebih baik 1 baterai sahabat Lebih irit Hidup dengan menggunakan 1 baterai Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan salam kreatif